Halo semuanya, kembali lagi ke channel sederhana ini Kali ini aku mau bahas tentang lilin Masalah-masalah saat membuat scented candle Ya, pasti banyak banget masalahnya Karena kita kan namanya juga belajar ya D&D, DIY, DIY, kayak gini tuh Gak gampang ternyata ya Dan banyak banget karena tipe tiap wax Dan tipe wanginya itu tuh beda-beda semua Dan hasilnya juga beda-beda semua Dan kalau kalian lagi ngikutin kayak DIY Atau memang kalian tuh suka art segala macem Mungkin ya sekarang kalian juga lagi ngikutin Membuat lilin seperti ini Kalau kalian lagi ngikutin juga Ya, selamat Anda gak akan jajan di luar lagi Karena wang jajan kalian akan habis semua Untuk tercurah semua Untuk dalam proses eksperimen-eksperimen lilin kayak gini Tapi tuh kayak seru aja gitu Kalau udah suka mah susah Oke, jadi pertama kali aku tuh ngetes apa sih Aku tuh pertama kali ngetes yang mana yang paling awet Karena aku mau punya lilin tuh yang awet Jadi, oke sebelumnya ini ada apaan aja Aku jelasin ya Aku tuh lagi coba semua tipe wax Yang mana yang paling standar banget lah Semuanya juga udah tau ya Kalau skated candle tuh pada bilangnya Bagusnya soy wax, soy wax gitu ya Soy wax Abis itu aku cobain juga palm wax Parafin sama beeswax Oke, jadi yang pertama kali aku cobain Semuanya Kelihatan gak? Ya, ini semuanya aku cobain satu-satu Jadi semuanya ini aku cobain dengan berat yang sama semua Jadi pada awalnya yang keliatan paling cepet abis Itu adalah palm wax Tapi ternyata setelah dinyalain beberapa jam Dan aku terus kayak bakar lagi-bakar lagi Dan dimana tuh aku kayak catetin semuanya kayak di kertas Kayak misalnya bakarnya semuanya bersamaan Kayak sekali bakar bisa 2 jam, 3 jam Kayak gitu-gitu Dan yang dihasilkan adalah seperti ini Awalnya palm wax, palm dikit Kayak udah mau dikit Tapi ternyata si parafin ini malah ngebalap Kayak tiba-tiba jadi cepet gitu Cairnya ke bagian yang agak bawah Dan sehingga tuh liquidnya jadi Apa sih namanya sebutannya ya Pool Kayak itunya jadi kayak udah mencair Udah mencair semuanya Dan jadi lebih cepet kebakarnya si parafin ini Kalau kalian bandingin soy wax sama palm wax Ini tuh sebenernya hampir sama Cuman kalau ditimbang-timbang dikit banget gitu Kayak bener-bener detail Soy wax lebih awet Lebih tahan lama dibanding si palm wax Karena lebih ringan si palm wax sekarang Dan tapi adalah minusnya Kalau si palm ini lebih cantik Lebih rapih tampilannya dibanding si Soy wax Kalau soy wax itu banyak wet spot Wet spot itu kayak spot-spot yang kayak Basah nempel di gelasnya Ini aku kasih lihat ya Ini kalau soy wax Dia tuh sering terjadi kayak gini Enggak di yang kecil Enggak di yang di besar Suka kayak gini Sedangkan kalau yang palm Itu tuh manis Rapih Udah pasti rapih kayak gini Tuh Kayak gitu Ini aku kasih ujuk lagi Kalau parafin Parafin itu juga rapih Rapih Cuman kadang memang ada kayak gini Namanya wet spot ya Jadi kadang suka kayak ada gelombung gitu Tapi masih oke Dibanding si soy wax Sedangkan si beeswax Ini yang paling-paling awet Baru sampai segini Tapi masih oke lah Dibanding soy wax Karena warnanya jadi Gak terlalu awet Tapi masalahnya di beeswax Adalah Dia membuat masalah Sinkhole kayak gini Oke jadi sekarang Aku mau bedah satu-satu ya Tentang eksperimen Yang telah aku buat ini Eksperimen Iya Jadi diantara Empat jenis wax ini Semuanya punya plus minusnya Masing-masing Kita bahas tentang Tahan lamanya Tahan lamanya Berarti udah clear ya Paling awet Pastinya si beeswax Abis beeswax Soy Abis soy Palm Abis palm Parafin Ini yang Paling Urutan paling awet Oke Oke sekarang kita lanjut Ke masalah Penampilan ya Oke sekarang kita bahas Untuk penampilan ya Kalau untuk penampilan Sebenarnya Tiga ini Palm Wax Parafin Sama beeswax Itu hampir sama Rapih Hasilnya Mulus Kayak Ya rata aja gitu Tanpa diapapain Gak perlu di Touch up Touch up Ya gak perlu di Apapain lagi gitu Di akhir Cuman kalau misalnya Untuk soy wax Itu di akhir Kalian mesti Ya mungkin kalian juga tau kan Yang kayak mesti Dipanasin dulu atasnya Karena Kalau soy wax Atasnya tuh suka Pecah Itu kalau soy wax Soy wax tuh kayak gitu Karena memang dia Sangking lembutnya juga Dia tuh kayak Jadinya suka kayak Crispy-crispy Gimana gitu ya Jadi tuh kayak Di dalamnya kayak Kadang tuh suka Kopong atau gimana Yang ngebuat Jadi tekstur atasnya tuh Kadang kurang Kurang cantik aja gitu Kurang mulus gitu Nah sedangkan Kalau yang tadi Beast wax Sebenernya semua lilin Bisa terjadi Stinghole Stinghole ini Yang tadi Yang aku kasih liat Yang ada bulletin Itu terjadi ketika Yang bagian atasnya itu Lebih cepat Bekunya Lebih cepat dingin Dibanding bagian bawahnya Jadi ketika Yang atasnya udah beku Tapi bawahnya Belum beku nih Jadinya Kalau pas beku Dia kayak agak menciut Gitu kan Itu gak buat Jadinya kayak ada lobang Jadi kayak Yang kayak tadi Aku kasih uncek gitu Itu namanya Stinghole Cuman aku gak tau Bahasa Indonesia nya apa Cuman sebutannya Kalau disana kayak gitu Oke Secara Secara tahan lama Dan penampilan Seperti itu Sekarang kita lanjut Ke wangi ya Kalau wangi Kemarin aku baru coba Dan ini Aku Aku mau kasih tau ke kalian Kalau wangi itu Bener-bener Relatif ya Tergantung dari Tergantung dari waxnya Tergantung dari Kalian beli dimana Karena kalian beli di toko A Sama dibeli di toko B Itu tuh beda Ya Dan lagi juga Mungkin namanya sama-sama Oh soy wax Sama-sama soy wax Tapi beda merek Itu beda Beda toko Itu beda Beda harga Itu beda Jadi Kayak baiknya sih Kalau kamu mau coba Ke itu Ke Misalnya beli di toko A Ya udah belinya disitu-situ lagi Tapi kalian Kalau misalnya Misalnya mau bikin yang banyak Kalian mendingan Beli juga di toko B Tapi kalian juga cobain dari awal Kalian coba eksperimenin juga Dari awal si toko B ini Gara-gara Mesti kalian coba Karena Gak bisa sama Kayak melting pointnya Melting point itu kayak tingkat Waktu dia didihinnya tuh Kayak beda Terus kayak Teksturnya tuh juga Beda Kayak jadinya Mesti dicoba-coba Sekarang lanjut ke Masalah lilin berikutnya Wig ya Aku ambil contohnya ya Iya jadi Seperti yang kalian lihat Aku ada Tiga jenis Yang pertama yang putih ini Namanya Cotton wig Yang Warnanya agak coklat itu Eco wig Sama yang ini Namanya Wooden wig Wooden tuh kayak kayu Jadi sebenernya bedanya apa Kalau yang Wooden ini Kalau misalnya Dinyalain Dia tuh kayak ada suara Kayak apa ya Percikan Kayak apa ya Kayu kebakar gitu lah Jadi kayak Suaranya tuh Kayak gitu Kayak Relaxing banget Tapi Aku masih Mesti belajar Gimana caranya Pakai ini Karena menurutku Kalau bakarnya Pakai ini Lebih Lebih Agak ada kayak Bau kebakar Dikit gitu loh Dibanding sama yang ini Jadi aku lebih Prefer pakai yang Ini dulu Cobain belajar yang ini dulu Nanti kalau misalnya Udah oke Nanti aku akan pindah Coba pakai yang wooden Karena aku suka dengerin Kalau Kayak ada sensasinya aja gitu Kalau nyalain lilin Terus kayak ada suara Kayak gitu Itu kayak Serious lain Nah Kalau untuk yang sekarang Sebenernya dua ini Dibilang bau Sih Enggak ya Tapi kalau misalnya Pas ditiup Ya Jadinya Agak bau gitu Jadi makanya Kenapa baiknya Kalau Nyalain lilin Ada yang Apa namanya Beli lilin yang ada tutupnya Karena kalau misalnya Habis ditiup Mendingan langsung ditutup Jadi asepnya tuh Biarin aja di dalam Karena Namanya juga Kayak sumbu Dibakar ya Pasti sih ada baunya Nah cuman bedanya Apa sih yang Yang Cotton biasa Sama yang echo Katanya sih yang echo Lebih echo friendly lah Atau echo natural lah Atau segala macem Nah cuman Kalau menurut aku Pas kemarin Aku belum coba Bakar di lilin ya Nanti aku kasih tau Infonya Kalau aku udah coba Bakar di lilin ya Karena ini aku juga Baru bikin Pake yang echo Tapi kemarin Aku coba bakar Ini Kayak aku cuman kasih gini Pas aku tiup Berasep Berasep juga gitu Masih ada juga Apa namanya Asepnya Cuman kalau soal bau Aku kurang 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 engeh ya Kurang cium Cuman kalau Dibilang asep ya Asep ada semua Yang namanya juga Ngebakar kan Oke Dan Kalau yang ini Jadi katanya tuh Lebih echo Karena dia tuh Gak ada Apa ya Gak ada Gak ada Gak ada intinya Katanya tuh Kalau yang ini tuh Lebih pake bahan Yang lebih aman Gitu lah Cuman rasanya Ini tuh kayak Kayak benang Cotton Cotton Biasa gitu loh Cuman kalau yang echo Ini tuh kayak Kayak udah Dilapisin lilin Juga gitu loh Rasanya tuh Kayak licin-licin Kayak Ada lilinnya Gitu loh Dan aku sempet baca juga Karena Ada yang echo Ini memang Dikasihin Dilapisin sama lilin Biar dia jadi cepat Lebih Lebih cepat panasnya Supaya bisa Lebih menyebar Ke Si lilin itu sendiri Jadi kalau aku Lebih milih yang mana Aku lebih milih Pake Cobain pake yang echo Dulu ya Karena memang Orang-orang pake yang ini Katanya lebih bagus Seperti itu Dan Kalau untuk masalah ukuran Dan itu juga ukuran banyak banget Itu perlu dites Karena ada ukuran yang lebih Besar Atau lebih kecil dikit Itu tuh Ngaruh Dan kalau misalnya memang Pakainya yang kecil Tapi wadahnya besar Lebih baik Kamu pakai Dua sumbu Kalian mau tau Masalah apa yang aku temui Saat pake sumbu yang gak sesuai Oke Jadi kalau misalnya Pake sumbu yang gak sesuai Pake sumbu yang kebesaran Untuk tempat yang lebih kecil Adalah Namanya Mushroom Ya jadinya sumbunya Kayak mushroom gini Dimana Sumbu yang mushroom ini Katanya sih terjadi Ketika sumbunya Lebih besar Dan lebih cepat Ngebakarnya Dibanding lilin sekitarnya Dan wadahnya juga kecil Jadinya dia kayak Butuh Nyerep Ngebakar Bahan-bahannya Si waxnya Si fragrance oilnya Yang ngebuat Jadi terciptanya Karbon Yang akhirnya malah jadi ke atas Malah jadi kayak jamur gitu Aku gak ngerti lah ya Ilmiah-ilmiah Segala macem Pokoknya Kalau intinya Kalau wiknya tuh Kebesaran untuk Si jar Atau wadah lilin tersebut Itu akan ngebuat si Mushroom Seperti ini Yang mana Jadi Berasep Waktu dibakar Dan Jadi Gak bagus aja Keliatannya Maksudnya jamurnya Kayak kocak banget kan Bentuknya kayak gitu Ya kan kita gak mau dong Kita pasti maunya kan Yang clean ya Sedangkan Kalau yang biswek sih Meskipun Pakai lilin yang sama Dia tuh lebih Lebih Apa Lebih rapih Gak kayak mushroom Tapi memang dia Si biswek ini Waktu dibakar Pertama kali tuh Kayak berasep gitu Sedangkan Ya yang lainnya Juga ada sih yang berasep Tapi ada juga yang gak berasep Cuman yang paling parah Berasepnya si biswek ini Tapi Anehnya Dia sendiri Yang gak Yang Gak terciptanya mushroom itu Bagus sih Oke lanjut Jadi Itu yang akan terjadi Kalau kalian pakai Wiknya kebesaran Pakai sumbunya kebesaran Jadinya mushroom Sedangkan apa yang terjadi Kalau kalian pakai Wiknya tuh kekecilan Yang terjadi adalah Ring memory Apa itu ring memory Ring memory adalah Karena lilin ini tuh Punya ingatan Punya ingatan Waktu dia dipanasin Dia udah kayak Otak kayak kita ya Punya ingatan Jadi Kalau kita nyalain lilin Kita tuh mesti tunggu Sampai Pinggirannya Ikutan meleleh juga Kalau enggak Dia cuman Melelehnya Bagian tengahnya doang Makanya itu sebabnya Baiknya sih Kalau ini sumbunya kecil Jarnya besar Kalian mesti punya Dua sumbunya Supaya bisa Mencairkan semuanya Kalau misalnya enggak Jadi kayak Seperti ini Dimana Ini udah gak bisa Diobatin nih Mau gak mau Kalau enggak Kalian Kalau enggak Mesti di krok Krok sendiri Di krok-krok Kalau enggak Bakal Terus-terusan Seperti ini Kayak Jadinya bunder aja gitu Di tengah Itu karena Dia Enggak sampai pinggir Itu kalau Wiknya kurang Atau kalau kalian Nyalain lilin Tapi Enggak lama Udah langsung dimatiin Jadi bagusnya sih Kalian tunggu sampai Samping sininya Ikutan meleleh Tapi kalau Wik sumbunya kekecilan Enggak bisa tuh Meleleh sampai pinggir Jadi Salah satu solusinya adalah Kalian coba Wik yang lebih besar Satu tingkat Atau berapa Ya satu tingkat dulu lah Kayak cobain Bertahap-tahap Aku waktu itu Mau bersihin ini Karena aku nemuin Masalah lagi Dimana Lilin aku tuh Kayak ada bubble-nya Dimana bubble itu tuh Ternyata aku baru saja Terciptanya adalah Ketika aku Ngaduk lilinnya tuh Kecepetan Itu kita tuh Sama kayak bikin kue Waktu ngaduknya kecepetan Dia tuh kayak ada bubble-bubble Dimana Bubblenya itu tuh Malah jadi tercipta Di lilin Saat kita tuang Nanti Terus jadi Kurang bagus lah Dilihatnya Untuk penampilannya Kurang bagus Jadi bagusnya Baiknya Kalian kalau ngaduk Ngaduk si lilin Sama fragrance oil Atau sama warna Kalau kalian mau tambahin warna Kalian ngaduknya tuh Pelan-pelan Atau mungkin Kalau misalnya cepet Oke Tapi kalian mesti ngeliat nih Oh kalau udah kayak mau bubble Kalian mesti Hati-hati lah Mesti pelan-pelan lagi Dan masalah berikutnya adalah Kalau mau bersihin lilin Hati-hati sih Atau nggak Baiknya memang beli Yang buat Trimmer lilin Yang sesungguhnya ya Yang gunting lilin Kayak gitu Nah karena aku belum beli Dan aku tuh kayak pengen bersihin Aku bersihinnya tuh Pake gunting biasa Atau nggak pake tisu Langsung aku ambil Terus aku langsung itu Cep gitu Sebenernya sih gak masalah Tapi aku bersihnya tuh Terlalu dalam Sehingga Jadinya sumbunya Kepenekan Kalau sumbunya Kepenekan Jadi tuh Apinya cuma kecil Jadinya Ya dinyalain ya Kurang besar lah Apinya Dimana Jadinya kurang Bisa kepake Eh yang ini tuh Kayaknya udah Failed Jadi aku nggak bisa Pake lagi yang ini Jadi ya Jadi kalau palm wax Cold throw Cold throw itu Istilahnya Cium waktu Ini dingin Waktu nggak dipanasin Maksudnya dalam bentuk Kayak begini padat Palm wax itu Paling bagus Untuk cold throw Tapi Kalau dinyalain Dia tuh Kurang wanginya Ya seperti itulah Jadi aku masih coba Mix-mix Beberapa wax Supaya menghasilkan Wangi yang aku suka Waktu dibakar tuh Biar ada wanginya Aku mau kasih tau Kalau misalnya Fragrance oil Pas dicampur Itu namanya kan ada Puring 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 fragrance oil Temperatur Ya dimana Kita ngecek Temperatur Saat kita nuang Fragrance oilnya Nah ini aku masih juga Coba cek-cek Karena Beberapa masih Kurang wangi Jadi aku masih coba Cari temperatur yang Pas Sesuai Karena kalau aku Ngikutin di Youtube-youtube Tadi bilang Sekitar 140 Atau 190 Fahrenheit Dimana itu Sekitar 80an Celsius Kalau nggak salah Ya Cuma di Di lilin ini Masih tidak Berfungsi Wanginya tuh Masih kurang Jadi aku masih Masih coba-coba Karena memang Pasti yang aku tonton Itu kan lilinnya Pasti beda merek Sama aku Jadi bisa jadi Memang berbeda Dan untuk Fragrance oilnya Sekitar Fragrance loadnya Dia bisa tahan Berapa Fragrance oil Presentagenya Presentagenya Sekitar 8 Sampai 12% Dimana aku Aku cobain Di tengah-tengah 10% Tapi kurang lagi Jadi aku cobain Untuk yang ini Yang sekalian Aku coba Tes warna Ini aku kasih 12% Jadi aku mau coba Nanti kalau misalnya Udah aku cobain Aku bakar Nanti aku akan Bikin video Update-nya lagi Jadi sementara Seperti itu sih Masalah-masalah Yang aku temuin Waktu membuat lilin Dan solusi Beberapa solusi Oke Jadi seperti itu Beberapa Aku udah tau solusinya Yang udah aku tau Solusinya Aku kasih tau ke kalian Supaya kalian tidak Melakukan percobaan Yang terlalu banyak Seperti aku Padahal aku juga Nonton Youtube Udah dikasih tau Tapi tetap memang Eksperimen Pasti ada aja Gagalnya Meskipun udah belajar Ya semoga Terbantu sedikit Atau ini untuk Aku Di masa depan Supaya aku bisa Ngelet lagi ke belakang Apa yang telah aku Coba-coba Karena Ini wanginya Sebenarnya enak ya